Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'in ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Para hadirin teman-teman sekalian jamaah solat subuh di masjid Miftahul Jannah ini Alhamdulillahirrabbilalamin Amin pada subuh hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Dan tentunya adalah kita diberi kesempatan untuk selalu mengupgrade Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Ikhtiar kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Dan kita termasuk orang-orang yang al-muttaqin Itu orang-orang yang bertakwa Karena yang paling mulia sesungguhnya di sisi Allah Itu adalah yang dalam penilaian Allah disebut sebagai At-kohkum Orang yang paling bertakwa di antara kalian Yaitu di antara kita Maka dari itu tidak ada seorang pun yang berhak mengklaim dirinya Lebih takwa dibanding yang lain Karena penilaian itu langsung masuk ke Dada kita Ke apa yang ada di balik dada kita Di sudur Sehingga disitulah Allah yang memberikan penilaian Maka dari itu Kalau kemarin kita sudah membahas Termasuk tadi malam yang kita bahas Yang saya bacakan adalah Ada hadis Rasulullah s.a.w. yang menjelaskan Ada tujuh kolongan manusia Yang telah akan mendapatkan pertolongan Yaitu Naungan Payon Di saat di Padang Mahsyar Dimana pada hari itu Yawmala willa illa willu Yaitu pada hari dimana tidak ada Naungan kecuali naungan Allah Kalau kita lihat dari tujuh kelompok itu Maling tidak kita ambil dua saja Yang pertama Adalah seseorang yang hatinya Terikat Terikat Erat dengan masjid Lalu yang kedua Termasuk dalam hadis kemarin Yang sudah kita bahas itu Ada dua orang Atau lebih Yang mana dua orang ini Bertemu karena Allah Berpisah karena Allah Pokoknya saling bersahabat Saling berteman itu karena Allah Maka itu juga termasuk salah satu Yang mendapatkan naungan Kelak nanti di Padang Mahsyar Nah dari dua kelompok ini saja Ini sangat terlihat sekali Betapa dulu yang pernah kita bahas juga Pentingnya Komunitas Jadi komunitas sosial kita Sebuah komunitas itu pasti dibangun dari Pertemanan Dua orang Nambah lagi Nambah lagi Nambah lagi Jadilah satu komunitas Maka komunitas yang baik Itu adalah komunitas yang Dilandasi karena Allah Dan itu berkumpulnya di rumah Allah Yaitu masjid Jangan difahami Kalau disebutkan rumah Allah itu Berarti Allah punya rumah Artinya rumah itu adalah suatu tempat Yang di situ Yudhkaru fi hasmullahi kathira Banyak disebut nama Allah Di masjid itu Melalui apa? Melalui bacaan Al-Quran Melalui sholat Karena sholat itu isinya juga menyebut Allah Mengingat Allah Wa akimis sholatali zikri Setelah sholat Baca zikir Baca wirid Itu juga menyebut dan mengingat Allah Majelis ta'lim Itu juga mengingat Allah Jadi di dalamnya banyak disebut Allah Maka Imam Abdullah Alwi Al-Haddad Itu sudah mengingatkan pada kita Terkait dengan etika Mencari teman Atau etika berteman Ini saya ingin membacakan ini Tidak usah panjang-panjang Insya Allah sebelum jam 10 Kita harus sudah selesai Nah kan sebelum kan Sebelum itu kan panjang Beliau nasih hati kita begini Ini dalam kitab beliau Al-Hikam Al-Haddadiyah La tashab Illa man Tastati'ul qiyama Bi hukukihi Wa la yuhwi juga Li tola bi hukukika Li kamali qiyamihi biya Apa maksudnya ini Kata Imam Al-Haddad Ini saking pentingnya Pertemanan Saking pentingnya Kita ini berteman Dengan siapa Dan komunitas Ya Sampai-sampai ada Al-Haddadiyah Al-Kamakol Saya lupa itu Haddadiyah Al-Kamakola Latas Al-Anil Marri Jadi kalau kita ini Pengen tahu seseorang Itu jangan langsung Tanya ke orangnya Tapi kita ingin melihat Ini temannya siapa Komunitasnya seperti apa Karena orang itu Kalau dalam bahasanya Siapa Aristoteles Seorang filosof Yunan Itu manusia itu disebut Dengan Zun politikon Zun politikon itu adalah Hewan yang Berkelompok Nah mengelompok itu Pasti berdasarkan Kecenderungannya Itulah yang nanti Ketika di akhirat Salah satu penafsiran Dari ayat Apabila jiwa-jiwa itu Dipasangkan Dipertemukan Nufus Nufus itu maknanya Nafus itu jiwa Jamaknya nufus Jiwa-jiwa Ada ulama yang memahami Nufus Itu jiwa Bertemu dengan Jasadnya Sehingga di akhirat itu Dihidupkan Kembali Ada yang memahami Jiwa itu Berdasarkan Kecenderungannya Maka orang yang baik Nanti jiwanya akan Bergumpul dengan Orang-orang yang baik Itu satu Kenisayaan Karena Allah sudah mengatakan Wa'idhan Nufusu Zu Wijan Jadi akan ketemu lagi Kelompoknya ketika di Dunia Dan pertemanan itu Seakrab Apapun Kalau tidak Dilandasi Karena ketakwaan Itu nanti Di akhirat jadi Permusuhan Pasti saling Menyalahkan Oh saya ini Melakukan dosa Gara-gara Sampai Dulu ngajak Begini-begini Ototototan Sampai endingnya Itu Kalau tidak terima Itu Setan yang Dicacimaki Jadi muara-mara Oh kora-kora setan Tidak bisa Manusia itu Sudah diberi Potensi akal Potensi hati Itu sudah bisa Mempertimbangkan Makanya ada Pertanggung jawaban Diri Kata setan Begini Kita ada Dalam Al-Quran Dijus 13 Dalam surah Ibrahim Sudah Jangan mencelah aku Celalah dirimu sendiri Kata setan Sudah urusanmu Dengan Tuhanmu sendiri Orang yang akrab Walaupun itu Pokoknya Akraplah di dunia Tapi bangunannya Bukan bangunan ketakwaan Itulah yang disebutkan Di Al-Quran Al-Akhillah Uyawma'idhin ba'duhum Liba'dhin aduun Illal muttaqin Jadi Al-Akhillah itu Kholil Kholil itu Teman yang dekat Teman yang dekat Makanya Nabi Ibrahim itu Diuji dengan sekian ujian Beliau Mendapatkan julukan Mendapatkan gelar Kholilur Rahman Karena dekat dengan Allah Kholil Kalau Rabi Muhammad Itu Habibullah Habib Habib Apa bedanya Habib dengan Kholil Habib itu kekasih Tapi Kalau Habib Itu sebelum Yang bersangkutan Melakukan usaha Untuk dicintai Itu Allah Sudah mencintai duluan Itu kalau Habib Kalau Kholil Itu usahanya gigih Sehingga Allah Memberikan cintanya Nabi Ibrahim itu Kholilullah Kalau kita bicara Dengan ujiannya Nabi Ibrahim Banyak sekali Bukan sekarang Waktunya Kapan-kapan InsyaAllah Nah Kita lanjutkan Al-akhillah Yawma'idhin Ba'duhum Liba'din adu Ini saling bermusuhan Satu sama lain Illal mutaqin Kecuali orang-orang Yang bertakwa Kecuali orang-orang Yang berteman Karena dilandasi Ketakwaan Kepada Allah Itulah yang dalam Hatis kemarin Disebut Ada dua orang Boleh jadi lebih Yang Wahabalillah Saling mencintai Karena Allah Saling berkumpul Karena Allah Berpisah juga Karena Allah Makanya indah sekali Di masjid Ketemu Assalamualaikum Salamat Kita diikat oleh Ikatan Lillah Itu insyaAllah Yang akan Nanti juga Kita di akhirat Akan Zuwijat Dikumpulkan Nanti jiwa-jiwa kita Lah kata Imam Haddad Tadi begini Jangan Engkau Berteman Ilah Kecuali Kepada Seseorang Yang Engkau Mampu Menegakkan Hak-haknya Jadi Pertemanan itu Ternyata Dalam Islam Itu gak Sekedar Hubungan Teman Tapi Kalau Dilandasi Dengan Ketakwaan Berarti Disitu Mengandung Ada hak Ada kewajiban Kewajiban Kita Kepada Teman Kita Apa Surat Wal-Asri Sudah Mengingatkan Wata 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 Eh Masuk Waktu Sholat Eh Sholat Nah Itu Berarti Kita Menunaikan Kewajiban Kita Itu Hak Teman Kita Untuk Kita Ingatkan Lah Yang Dipesankan Oleh Imam Haddad Pokoknya Kalau Berteman Itu Jangan Sampai Kepada Seseorang Yang Engkau Itu Tidak Bisa Menunaikan Apa Namanya Haknya Dia Ada Teman Kita Mau Ingatkan Tidak Berani Orang Yang Garang Wah Pokoknya Kalau Dingatkan Temperament Orang Yang Begini Kata Imam Haddad Ini Harus Ada Strateginya Kalau Kita Berteman Dengan Orang Yang Tidak Baik Dia Tidak Mau Diingatkan Sakar BDW Ya Tetap Kita Berteman Tetapi Caranya Ada Strategi Pendekatannya Bukan Berarti Lalu Sudah Kita Sama-sama Dewasa Tidak Sengingatkan Sama Tidak Tapi Tetap Dakwah Itu Tetap Harus Disampaikan Tapi Urusan Pertemanan Yang Sampai Dekat Kan Begini Orang Yang Tidak Baik Itu Diibaratkan Orang Yang Sedang Menderita Sakit Kalau Orang Yang Baik Ini Berarti Sehat Kalau Ada Yang Baik Saling Berteman Ini Biasanya Yang Sehat Ketularan Sakit Apa Yang Sakit Ketularan Sehat Ya Dan Juga Lihat Sakit Sakit Sakitnya Apa Karena Ada Sakit Yang Cepat Nularnya Ada Sakit Yang Nularnya Bisa Tapi Proses Lama Itu Juga Ada Keburukan Seseorang Yang Bisa Nular Yang Banyak Itu Memang Keburukan Nular Menjadi Baik Kecuali Kalau Imunitas Yang Sudah Orang Baik Ini Sudah Kuat Contoh Berteman Dengan Orang Yang Pencuri Penjahat Itu Tidak Baik Tapi Kalau Mencari Strategi Untuk Masuk Ke Kalangan Mereka Tapi Niat Kita Untuk Mengingatkan Itu Jadi Dakwah Harus Dibadakan Kalau Berteman Itu Biasanya Cul-culan Mengalir Aja Kita Tidak Ada Filter Untuk Bagaimana Diri Ini Kuat Dan Bisa Menyebabkan Orang Lain Tapi Kalau Sudah Niatnya Ngajak Ini Biasanya Ada Strategi Kapan Harus Maju Kapan Harus Mundur Sama Kayak Orang Sepak Bola Itu Itu Ada Strateginya Kalau Sudah Menang Sekian Berarti Strateginya Bertahan Kalau Masih Kalah Goalnya Agregat Goalnya Kalah Umama Dua Pertandingan Begitu Itu Strateginya Bisa Strategi Menyerang Formasinya Bisa Diubah Pelatihnya Sama Dengan Strategi Dakwah Jadi Ada Pengaturannya Tidak Asal Berteman Karena Kalau Asal Berteman Tidak Ada Strateginya Yang Justru Yang Ada Dan Yang Sering Adalah Yang Baik Ini Akhirnya Ketularan Jadi Tidak Baik Kamu Ngapain Masjid Masjid Ini Loh Nyantai Begitu Akhirnya Sekali Dua Kali Ya Begitu Tapi Kalau Kemudian Jangan Masjid Loh Pena Bustoh Amur Jama' Rappopo Seperti Tidak Main PS Disediakan Akhirnya Datang Kesini Serawung Dengan Yang Lain Akhirnya Seneng Kan Rami Dimana Kontraan Rene Konconi Sekarang Hari ini Wailah Hari itu Mungkin Pertama Tidak Ikut Jama' Eh Jama' Loh Rappopo Sembayang Dewi Biasanya Orang malah Sembayang Alasannya Sembayang Dewi Padahal Tidak Kadang-kadang Ada Akhirnya Kita tetap Jamaah Besok Ditarik Ditarik Itu Strateginya Jadi Tidak Langsung Main PS Akhirnya Buyar Akhirnya Tidak Ada Daya Tariknya Ini Ada Proses Itulah Namanya Dalam Agama Kita Disebut Dengan Fiqhud Da'wah Ada Pendekatan Fikih Untuk Ngajak Orang Itu Ada Tahapan Tahapan Itu Namanya Tadaruj Atau Tadarij Jadi Tidak Langsung Karena Orang Pasti Dosisnya Sedikit Sedikit Kalau Langsung Dijel Langsung Kudung Ini Itu Tiga Hari Sergap Setelah Itu Belewet Mana Karena Itu Tadi Kaget Ya Sama Kayak Kita Minum Obat Itu Dikit Dikit Vitamin Itu Tidak Langsung Dosisnya Dibanyakin Kalau Itu Yang Terjadi Koyok Koyok Sehat Tapi Justru Setelah Itu Malah Membah Ya Kan Lanjut Tanya Dan Engkau Tidak Butuh Untuk Menuntut Hakmu Jadi Kita Sudah Diingatkan Kalau Kita Tidak Tepatnya Diiling Kita Kita Terima Kita Karena Kita Senang Karena Kita Didasari Karena Takwa Sehingga Kalau Diingatkan Untuk Baik Kita Terima Legowo Tapi Kalau Ada Orang Diingatkan Untuk Baik Kalau Tidak Mau Ini Berarti Landasannya Tidak Kuat Bukan Landasan Lila Itu Biasanya Landasan Kepentingan Saya Pengen Dekat Sama Dia Kenapa Tabungannya Banyak Kalau Saya Butuh Bisa Minjem Ada Orang Berteman Model Begitu Ada Tapi Tidak Disini Di Tempat Lain Sehingga Nanti Kalau Yang bersangkutan Model Perteman Yang Begini Umpama Yang Dideket Sudah Tidak Menguntungkan Bagi Dia Ditinggal Sudah Cari Mangsa Yang Lain Ada Orang Model Pertemanan Begitu Itulah Nanti Yang Akan Jadi Permusuhan Di Akhirat Kenapa Kok Kamu Tidak Butuh Untuk Menuntut Hakmu Karena Kita Sudah Ditingatkan Otomatis Kata Imam Haddad Karena Sempurnanya Dia Menjadi Temanmu Sehingga Dia Bisa Menunaikan Kewajibannya Untuk Mengingatkan Sampaian Jadi Intinya Saling Balance Saling Ada Keseimbangan Karena Kita Ini Sebagus Bagusnya Siapapun Kita Kadang Kadang Menung Sekuyono Donnya Kadang Lagi Males Aku Berat Banget Yang Mau Masjid Kata Temannya Kata Istirahat Menihai Besok Pas Males Gitu Lagi Masjid Istirahat Menihai Itu Sama Kayak Kita Ke Warung Ada Tulisannya Hari Ini Bayar Besok Gratis Jadi Setiap Ke Warung Hari Ini Bayar Mene Gratis Besok Sana Lagi Katanya Gratis Itu Tulisannya Apa Bacanya Hari Ini Bayar Besok Gratis Besok Besok Dateng Lagi Ternyata Gak Gratis Sama Kayak Tadi Aku Males Dari Ini Sudahlah Ayo Berangkat Aja Pera Ini Mene Loh Saya Suai Loh Saya Berangkat Ini Karena Didasari Oleh Ikatan Yang Kuat Yaitu Berteman Dengan Landasan Ketakwaan Dan Didasari Karena Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Manfaat Mudah-mudahan Barokah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma Anfa'ana Ma'allamtana Wa'allimna Ma'yanfa'una Warazukna Ilman Nafi'ah Allahumma Ja'al Ijitima'ana Hatha Ijitima'an Marhumah Watafaruqana Min ba'dihi Tafaruqan Ma'sumah Wala Taj'al Ma'ana Wafina Shaqiyah Wala Mahruma Birahmatika Ya Arhaman Rahimin Rabbana Atina Vid Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Waqina Azab Anar Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatiha Subhanak Allahumma Bi Hamdik Ashadu Anla Ilaha Illa Anta Astaghfiruk Wa Atubu Ilaik Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hadan Allah Iyakum Ajama'in Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualan Kim Xi